Intro Selamat pagi pemirsa, hakim makamah konstitusi atau MK selain harus punya kemampuan yang mumpuni berintegritas juga harus memiliki karakter sebagai negarawan. Dengan karakter seperti itu seorang hakim MK akan mendedikasikan hidupnya bagi bangsa dan negara bukan lagi menjadikan jabatan sebagai hakim nan mulia untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan kelompok tertentu. Untuk itu mulai kemarin dan hari ini Komisi 3 DPR menggelar uji kepatutan dan kelayakan atau fit and proper test calon hakim makamah konstitusi. Mereka akan memilih satu putra putri terbaik bangsa menjadi punggawa tegaknya konstitusi negeri ini. Pemirsa nilai editorial media Indonesia edisi hari ini selasa 26 September 2023 dengan tema memilih penjaga konstitusi bersama saya Leona Samosir. Dan Anda semua para pemirsa juga bisa ikut menyatakan pendapat Anda dengan menelepon nomor telepon 021-583-99100. Dan pemirsa pagi ini telah hadir bersama saya Ketua Dewan Redaksi Media Group Elman Saragi. Bang Elman selamat pagi. Pagi Ibu Leo. Sehat-sehat Bang? Sehat. Kita bicara soal penjaga konstitusi ya? Iya. Karena makamah konstitusi. Tapi sebelum kita bahas itu Bang Elman dan Pemirsa kita lihat dulu ada beberapa berita yang diperhatikan media Indonesia. Yang kita tinggalkan berita itu kita langsung ke editorial Pemirsa pagi ini diberi judul memilih penjaga konstitusi. Yang mau diganti atau mau berakhir adalah satu orang ya Bang Elman ya. Hakim MK dan ada delapan yang akan diuji. Pertanyaannya di dalam editorial dikatakan ada satu dua yang dipertanyakan orang. Yang satu katanya karena sudah ada rekam jejak yang juga kontroversial. Yang satu lagi katanya juga berlatar belakang politik tadi di dalam headline. Pertanyaannya Bang, bagaimana kita memastikan bahwa penjaga konstitusi ini benar-benar menjaga konstitusi dan tidak menjaga yang lain? Bang Elman. Iya, kalau saya sih tetap berharap DPR-nya. DPR? Nah, ketika mereka melakukan fit and propertess ya, uji kepatutan dan uji kelayakan ini. Mereka harus benar-benar ingin menghasilkan hakim konstitusi ini menjadi hakim penjaga konstitusi negara. Jadi mereka itu adalah benteng utamanya. Oleh karena itu memang setiap hakim konstitusi itu harus negarawan. Dia harus sudah selesai dengan dirinya. Dan dia harus berbuat untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan untuk kepentingan golongan. Di sini sebetulnya kita harapkan mau dari lapan orang ini juga jelek atau tidak ada urusan. Sepanjang DPR-nya betul-betul melakukan uji kelayakan dan uji kepatutan yang betul-betul murni, pasti tidak lolos. Pasti yang lolos itu adalah mereka-mereka yang memang bermoral, integritasnya nggak bisa diragukan, netralitasnya juga nggak diragukan, mumpuni. Dan memang negarawan. Nah ini yang harus dicari. Jadi daripada kita cari-cari ke sana, cari ke sini, sekarang berpulang kepada DPR-nya. DPR-nya mau nggak menghasilkan hakim konstitusi yang berjiwa negarawan. Kalau mereka mau, maka mereka jangan sampai ada paket. Jangan bersekongkol untuk menggolkan seseorang karena itu ada kepentingan mereka. Jadi kepentingan politik, kepentingan golongan jangan dicerminkan di dalam uji kelayakan dan uji kepatutan ini. Desas-desus ya, saya mengatakan desas-desus seperti itu Bang, bahwa ada titipan, ada paket. Itu kan hidup berkembang di tengah masyarakat. Nah pertanyaannya bagaimana di dalam pemilihan hakim konstitusi kali ini, itu benar-benar tidak ada. Kita akan bahas itu Bang. Ini adalah editorial media Indonesia untuk hari ini, Selasa 26 September 2023, memilih penjaga konstitusi. Komisi 3 DPR RI mulai kemarin dan hari ini menggelar uji kepatutan dan kelayakan Fit and Proper Test Calon Hakim Mahkamah Konstitusi atau MK. Mereka akan memilih satu putra-putri terbaik bangsa untuk menggantikan Wahiduddin Adams. Ada delapan calon hakim MK yang diuji. Empat calon hakim MK diuji Senin 25 September. Empat lainnya diuji hari ini, Selasa 26 September. Kedelapan calon hakim MK yang diuji kepatutan dan kelayakan tersebut adalah Dari kedelapan calon hakim MK tersebut, Reni Halida Ilham menjadi salah satu kandidat yang paling disorot. Rekam jejaknya cukup mentereng, dalam tanda kutip, yakni Pernah 11 kali memberikan potongan masa hukuman bagi terpidana kasus korupsi, salah satunya kasus yang menyeret jaksa Pinangki, Sirna Malasari. Komisi 2 menjanjikan posisi uji kepatutan dan kelayakan tersebut akan berlangsung transparan dan objektif. Masyarakat dipersilakan untuk menyaksikan proses tersebut. MK merupakan lembaga yang unik dan berbeda dari lembaga peradilan lainnya. Hakim MK dikenal sebagai penjaga konstitusi negara yang diharapkan mampu melihat secara jernih konstitusi negara sebelum membuat suatu keputusan penting. Karena itu, DPN harus jeli dan ketat melihat integritas dan kompetensi para calon hakim MK dalam uji kelayakan. Dengan posisinya yang sangat penting itu, hakim MK bukan hanya harus memiliki integritas, melainkan juga kemampuan yang mumpuni mengenai konstitusi. Mereka harus mampu melayani judicial review yang diajukan masyarakat. Karena itu, masyarakat mengharapkan uji kepatutan dan kelayakan ini bukan hanya formalitas. DPR harus memilih calon hakim MK yang benar-benar kredibel, memiliki kompetensi dan rekam jejak yang baik. Terlebih, para hakim MK akan mengadili sengketa pemilu 2024. Jangan pilih hakim MK yang jelas-jelas memiliki rekam jejak membela koruptor. Hakim MK selain harus mempunyai kemampuan yang mumpuni, berintegritas, juga harus memiliki karakter sebagai negarawan. Dengan karakter seperti ini, seorang hakim MK mendedikasikan hidupnya kepada bangsa dan negara, bukan lagi menjadikan jabatan sebagai hakim nan mulia untuk memperkaya diri sendiri atau menguntungkan kelompok tertentu. Cukup sudah noktah hitam MK. Dengan ditangkapnya ketua MK Akil Mukhtar pada 2 Oktober 2013, dan hakim MK Patrialis Akbar ditangkap KPK pada 25 Januari 2017 sebagai peringatan terakhir. Melalui ketukan palu yang memberikan kepastian hukum, keadilan hukum, dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat, para hakim MK berkontribusi besar mengukuhkan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia. Anda bisa menyatakan pendapat Anda di bagian berikut selepas cedat pemirsa. Untuk saat ini, tetaplah bersama kami. Terima kasih karena Anda masih bersama kami di Editorial Media Indonesia, dan saat ini kita akan berbincang dulu. Kita sudah tersambung melalui saluran telepon dengan mantan hakim Mahkamah Konstitusi, Profesor Maruwarar Siahaan. Pak Maru, selamat pagi. Wah, selamat pagi. Selamat pagi, Pak Elman. Pagi, pagi, Pak. Pak Maruwarar, kita melihat sekarang ada fit and proper test. Ada satu orang hakim konstitusi yang habis masa jabatannya dan akan diganti. Ada delapan orang yang sedang di fit and proper test, dan ada beberapa yang latar belakangnya menjadi pertanyaan orang. Yang pertama, ada rekam jejak yang katanya, bukan katanya, memang pernah sebelas kali memotong masa hukuman terpidana kasus korupsi. Lalu ada satu orang yang malah adalah politisi, Pak Maru, yang masih menjadi anggota DPR aktif. Kalau Anda lihat, bagaimana bisa memastikan bahwa orang-orang yang masuk ini, kandidat hakim konstitusi, benar-benar negarawan yang bisa benar-benar mengenyampingkan semua kepentingan yang lain, Pak? Ya, terima kasih, Nika. Kalau saya melihat ini, tentu saja ada satu proses seleksi yang secara baku sebenarnya ditetapkan itu, yaitu bukan hanya misalnya ada yang dulu panel ahli, tetapi sekarang kita juga bisa disamping uji kelayakan yang dilakukan oleh DPR sendiri, mereka bisa juga menunjuk satu apa namanya badan atau apa itu yang bisa meneliti sebenarnya kelapangan juga disamping data-data yang sudah ditemukan itu. Tentu saja hakim konstitusi atau calon-calon seperti ini akan mengaku bahwa dia cukup menjadi negarawan, memiliki integritas dan lain sebagainya. Tetapi tengah lama kalau kita usut ke lapangan dengan satu tim yang dibentuk misalnya, kita bisa menemukan gitu atau DPR bisa menemukan bagaimana dia kenyataannya sehari-hari, apakah dia memiliki kualitas yang diutupkan sebagai cara hakim konstitusi itu. Terutama dalam artian integritas. Kalau dia bicara secara umum tentu saja dia akan tidak mengatakan dia tidak memiliki integritas. Tapi di lapangan itu akan nampak bagaimana dia di tengah-tengah masyarakat, bagaimana kiprahnya di dalam karirnya, bagaimana dia di dalam pandangan-pandangannya itu akan dapat seluruhnya itu. Saya kurang tahu apakah DPR membentuk tim seperti itu misalnya untuk melihat ke lapangan. Pak Maru Arar, kalau ada delapan orang ini kandidat hakim MK, misalnya ya, ini kita bicara yang ekstrim Pak, misalnya delapan-delapannya tidak lolos begitu ya, dianggap tidak layak, itu harus ada satu yang kemudian jadi hakim atau diulang lagi prosesnya ya Pak? Kalau seluruhnya memang dianggap oleh pengusul tidak lolos, tentu dia akan mencoba lagi merekrut untuk diuji kelayakannya, jadi tidak harus diajukan dari calon yang tidak memiliki syarat itu untuk diajukan ke presiden. Ya, Pak Maru kalau begitu, apa ya Pak yang paling harus dipegang sebetulnya? Karena kan seperti misalnya ada satu orang ini, Reni Halida Ilham yang dikatakan pernah sebelah sekali memotong masa hukuman, kan itu masa lalu Pak, bisa jadi di masa depan ketika, misalnya kalau Ibu Reni ini yang lolos, dia tidak akan melakukan itu lagi. Apa yang menjadi patokan utama untuk menyeleksi siapapun yang menjadi kandidat hakim konstitusi, Pak? Ya, saya kira kalau di dalam hal ini, sebagai hati dia pernah melakukan 11 kali pengurangan, sebenarnya itu tidak bisa kita jadikan ukuran, tetapi dari sudut integritas, apakah dia melakukan itu misalnya dia melanggar satu prinsip integritas kejujuran, apakah dia menerima sesuatu, dan di lapangan itu akan nampak sebenarnya kalau ada tim yang mencoba mencari jejak, rekam jejaknya tersebut. Jadi tidak cukur itu, tetapi ukurannya integritas, kejujurannya itu akan sangat tampak dengan jelas, apakah di antara rekannya, bawahannya, masyarakat, pencari keadilan. Pak Maru Arar, selama ini ada semacam rahasia umum, atau pengetahuan umum, atau bahkan desas-desus ya, bahwa ada titipan-titipan, Pak, pada saat proses fit and proper test hakim konstitusi, ada dalam tanda petik paket begitu. Itu benar atau tidak ya, Pak? Ya, kalau saya pikir proses seperti itu, terutama di dalam proses yang sifatnya politik, itu akan terjadi. Tidak usah kita mencari bukti-buktinya, tetapi itu adalah apa yang dikatakan kepentingan-kepentingan yang menonjol di dalam proses itu akan terjadi. Saya kira di dalam pengalaman kita itu kan tampak juga secara terbuka kepada masyarakat. Oke. Baik, kita harap bahwa proses ini benar-benar objektif ya, tidak ada kepentingan lain selain mencari negarawan sebagai hakim konstitusi. Itu saat ini terima kasih mantan hakim mahkamah konstitusi. Terima kasih. Kita berharap juga begitu. Terima kasih. Baik, terima kasih Pak Maruara Rasyahan. Selamat pagi, Pak. Ketika, Bang Ilman, ketika rumor bahwa ada titipan, ada kepentingan, ada paket, itu kan susah dibuktikan. Dan bagaimana memastikan bahwa semua anggota DPR yang sedang melakukan fit and proper test ini memang benar-benar mencari negarawan, Bang? Bukan mencari temannya begitu. Ya memang tidak mudah ya mengesampingkan isu-isu seperti itu ya. Kemungkinan seperti itu? Ya, kemungkinan seperti itu. Karena memang, ya kalau yang kita dengar desa sedisuskan, itu koron katanya terjadikan gitu kan. Bahkan masing-masing praksi itu menjagokan seseorang saja kan. Ada jagoannya masing-masing. Ada jagoannya masing-masing. Terjadilah kompromi kan. Oke, ini jagoan ini, ini, ini. Udah, lalu diaturlah. Dicocokkan lah. Cocokkan suara ini, ini, ini. Jadi akhirnya dari awal sudah tergambar sebelum dilakukan pemilihan kan. Tapi itu kan desas disuskan. Susah dibuktikan. Susah dibuktikan itu. Tetapi yang ingin saya katakan sebetulnya, disinilah mengapa saya tetap mengharapkan DPR harus betul-betul melakukan seleksi ini super ketat. Karena bagaimanapun nanti kan, jangan kita hanya lihat di outputnya. Ketika mereka sudah menjadi hakim agung. Hakim konstitusi. Hakim konstitusi. Maka kita pun keberatan. Katakanlah ketika mahkamah konstitusi, katakanlah sekarang pernah menyidangkan apa, sistem pemilu terbuka. Proporsional tertutup waktu terbuka. Tertutup, begitu kan. Waktu itu heboh. Kenapa heboh? Sempat ada ketidakpercayaan. Keraguan ya. Masih jaga. Sempat ada keraguan tentang kemerdekaan dari makam konstitusi ini. Bahkan ada yang berpendapat sudah menyatakan tertutup. Konon katanya. Sudah beredar rumor itu yang kita tadi sempat percaya. Sempat percaya orang kan. Padahal itu hoakan. Nah, kenapa ini terjadi? Karena trustnya berkurang kan gitu. Terhadap MK. Terhadap MK ini kan. Nah, ini yang harus dicegah dari awal. Jangan nanti kita baru kita baru kita berpolemikan. Nah, sekarang kesempatan buat DPR mencegah itu. Maka, pilihlah Hakim Konstitusi yang betul-betul negarawan. Jadi, kalau memang tadi kan Bung Leo kan nanya sama Pak Marwara si Serai apa, si Serai. Bagaimana kalau kira-kira lapangan orang ini tidak memenuhi syarat? Memang kalau tidak memenuhi syarat jangan diloloskan. saat itu pun tidak boleh diloloskan. Jangan ada desakan, tekanan begitu. Ah, ini supaya segera dapat diloloskan saja begitu. Tidak boleh. Tidak boleh. Nah, itu memang saya setuju dengan Pak Marwarar bahwa memang sebetulnya sebelum proses uji kelayakan uji kepatutan ini dilakukan DPR sebetulnya harus membentuk satu badan tersendiri untuk mencoba mencari tahu temuan lapangan begitu ya? Temuan lapangan latar belakang kedelapan calon ini. Siapa sesungguhnya mereka? Tadi kan Pak Marwarar kan kita hanya mengatakan seperti Ibu tadi kan Ibu Reni ini katanya sebelah sekali kan kita tidak tahu prosesnya bagaimana ini kan situ kan ada majelis hakim kan tidak satu orang yang menentukan itu kan Bisa jadi memang benar tidak ada vested interest tidak ada kepentingan pribadi kita kan tidak tahu oleh karena itu perlu ada ada penelusuran verifikasi verifikasi kalau memang terbukti ya memang jangan diroloskan kan gitu kan tapi kalau hanya hanya berdasarkan kita membaca di koran bahwa ini sebelah sekali memutuskan ada menyunat hukuman terhadap terpidana kita seolah-olah ini kita langsung memponiskan nah itu pentingnya menurut saya soal trust itu Bang Elman kan yang tadi kita katakan mungkin kita tidak 100% trust kepada MK pada saat kasus-kasus krusial tadi soal sistem pemilu lalu juga tidak lama lagi kan akan memutus soal usia calon presiden calon wakil presiden itu kan sebenarnya awalnya juga bagaimana kita punya trust kepada DPR Bang apalagi dari 8 orang yang diuji sekarang ada 1 orang yang memang politisi yang anggota DPR aktif dari komisi 3 lagi dari komisi 3 yang memfit and propertize juga ini gimana nih Bang nah ini ini yang saya harus katakan Bung Leo kan ya orang Jawa bilang ya ini memang itu hak tidak ada larangan hak konstitusional hak konstitusional bahkan oleh seorang anggota DPR yang juga komisi hukum begitu yang politisi boleh apa yang salah tidak ada yang dilanggar tidak ada yang dilanggar tapi kan istilahnya kan ini kan soal moralitas kan orang Jawa bilang ngono sih ngono ini maksud saya bahwa ada tengang rasa gitu ya menimbang-nimbang lah ini jadi sulit ya jadi sulit kan dan bagaimana kita bisa meyakini bahwa seleksi ini akan berlaku objektif objektif kan padahal mungkin objektif tapi karena Pak Asrul ini anggota Komisi 3 orang meragukan kan karena yang fit and proper test dirinya adalah teman-temannya satu komisi juga yang setiap hari bekerja bersama-sama nah iya nah ini kan tapi saya juga tidak bisa mengatakan ini tidak objektif tapi apapun hasilnya nanti kalau dia terpilih kan masyarakat ya pasti terpilih lah temannya temannya ini yang harus betul-betul sebetulnya harus ditimbang-timbang bagaimana kalau saya maju apa kata orang kan gitu kan walaupun mungkin seleksinya objektif tapi orang kan bisa berkata lain Leo nah ini nah inilah yang mau kita katakan sebetulnya kepada DPR harus betul-betul menggunakan kesempatan ini mencari calon hakim konstitusi yang betul-betul agung ya agung betul-betul ya memang karena dia mewakili Tuhan di negara ini dan di keputusannya adalah keputusan yang mewakili Tuhan di negara ini dan kalau bicara hakim konstitusi kan setara dengan konstitusi putusan-putusan itu mengikat itu paling tinggi di peraturan perundang-undangan semua harus mematuhinya kan ya makanya setiap putusan mereka kan tidak bisa lagi digugatkan jadi putusan yang sudah sudah final final dan mengikat pada saat diputuskan betul itu-itu-itu yang harus dipahami jadi oleh karena itu memang mahkamah konstitusi harus betul-betul hati-hati nah awalnya dimana ya di DPR ini bagaimana tapi pertanyaannya gini bang kan ini kan yang diganti yang akan digantikan satu orang hakim konstitusi dan kalau kita bicara mahkamah konstitusi sekarang itu kan ada satu orang hakim konstitusi yang punya hubungan kekerabatan dengan presiden dan itu yang sempat menjadi pemikiran orang ini bisa tetap independen kah bisa tetap objektif kah walaupun kemudian ketika putusan sistem pemilu itu ternyata tidak seperti yang dikira orang banyak pertanyaannya bang ketika kondisi itu tetap ada bagaimana orang masih benar-benar percaya bahwa mahkamah konstitusi itu benar-benar akan independen lepas daripada hubungan apapun personelnya dengan kekuasaan lain lembaga kekuasaan lain di negara ini kita akan bahas di bagian berikut tetap bersama kami editorial media Indonesia segera kembali media Indonesia mengajak Anda untuk mengakses fitur premium e-paper dengan sajian konten berbasis intelektual dan meneguhkan kebangsaan media Indonesia tampil dengan lebih dinamis melalui e-paper media Indonesia yang dapat Anda akses kapan saja dimana saja caranya mudah download aplikasi media Indonesia di Android atau ketik link e-paper.mediaindonesia.com atau bisa scan QR code pada layar kaca Anda klik tab e-paper di bagian samping layar tablet Anda daftarkan data diri serta pilih paket perlangganan e-paper media Indonesia sesuai dengan kebutuhan Anda nikmati juga bonus spesial tambahan 4 halaman rubrik fokus setiap hari semua bisa Anda dapatkan hanya di e-paper media Indonesia untuk informasi lebih lanjut hubungi customer service di nomor 0811 1201 2018 atau kunjungi media sosial at media indonesia media indonesia referensi bangsa terima kasih terima kasih Anda masih bersama kami di editorial media Indonesia dan Mbak Elman sebelum kita lanjutkan diskusi kita kita mau bertanya juga kita mau mendengarkan pendapat dari pemisah Metro TV saat ini kita sudah terhubung dengan pemisah Metro TV di Bekasi Jawa Barat ada Pak Ondo Pak Ondo selamat pagi selamat pagi Bung Leo selamat pagi Bung Elman selamat pagi Pak Ondo silahkan Pak pendapatan Anda Pak iya ini menjaga memilih penjaga konstitusi saya melihat disini ada wasis yang mau jadi pemain ini lucu juga ya nanti pegaya sungkan di komisi 3 menjadi gula aja sudah nyampain lagi dipilih susah-susah memilih wakil Tuhan itu kalau salah pilih Bang Beo menjadi wakil hantu jadi harus diberikan jejaknya wakil hantu ya ingat ada oknum seperti Pak Muktang Pak Patria Pak Bar itu penyakit komisi 2 ternyata mereka korupsi ini kan salah DPR berarti kan saran saya jangan ada calon titipan dari partai maupun dari lembaga negara jangan pilih hakim yang suka nyunat hukuman seperti yang menyunat hukuman penangki cari yang negarawan ayo awasi baik-baik mereka pada pelaksanaan fit and proper tax ini yang melakukan fit and proper tax ini sudah fit belum sudah proper belum jadi hati-hati jangan sampai ada pertemuan di toilet atau pertemuan di tempat lain saya wakil demikian terima kasih terima kasih Pak Ondo Selitonga di Bekasi Jawa Barat untuk pendapatan selamat pagi di belakang Pak Ondo ada Ibu Ong Meihua di kawasan Penjatan Jakarta Ibu Ong selamat pagi Bang Leo selamat pagi Bang Elman Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh bagaimana Ibu Ong penjaga konstitusi kita bisa melihat negarawan yang terpilih atau seperti apa menurut Ibu silahkan Bu insya Allah dengan hari ini 8 hakim MK ikut fit and propertize untuk mencari satu ganti ya Bang Leo iya betul agar tidak ada lagi nyunat-nyunat itu yang mempunyai intensitas dan mempunyai mempunyai hati nurani yang membela bangsa ini Bang karena itu garda terakhir dan penyambung tangan Tuhan kalau sampai salah milih lalu berat kepada politik atau titipan nah ini kan yang rusih adalah masyarakat Bang betul mudah-mudahan nanti DPR memilih betul-betul yang tidak ada apa titipan tidak ada intervensi daripada politik atau dan sebagainya ya mempunyai apa hati nurani yang akan membela bangsa ini Bang karena itu garda terakhir betul-betul daripada orang mencari keadilan jadi jangan sampai apalagi nanti di tahun politik ini kan ramai Bang Leo akan akan mengurangi apa umur atau menambah umur nah itu kan kita tunggu aja semoga saja nanti mendapatkan hakim MK yang betul-betul mumpuni interkitas dan apa punya hati nurani yang membela bangsa ini itu aja Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih Ibu Ong Mehwa di Pejaten Jakarta di belakang Ibu Ong ada Pak Tasrik Usman di Banjarmasin Kalimantan Selatan Pak Tasrik selamat pagi selamat pagi Mas Leo selamat pagi Bang Elman selamat pagi Pak silahkan Pak pendapat Anda Pak iya memilih penjaga konstitusi sekarang ini sementara berlangsung fit and proper test di komisi 3 untuk pengisian satu orang masa jabatan hakim konstitusi yang sudah berakhir masa jabatannya atau sudah pensiun kami berharap masyarakat berharap kepada komisi 3 benar-benar menggunakan hak konstitusinya untuk memilih seorang hakim konstitusi ini objektif kemudian di sampingnya akan dipilih mempunyai integritas kemampuan dalam masalah malah konstitusi dan dia juga negarawan yang sudah selesai dengan hidupnya karena kita tahu apa yang diputuskan di mahkamah konstitusi itu adalah keputusan yang sangat strategis untuk negara untuk bangsa dan untuk masyarakat dan kita berharap juga dia memang benar-benar dapat mengayomi kepentingan-kepentingan masyarakat menyangkut konstitusi karena keputusan mereka putuskan adalah bertipat final and banding jadi kita berharap jangan sampai ada calon titipan karena sekarang ini ada salah satu dari delapan yang diuji kelayakan itu adalah salah satunya adalah anggota komisi tiga jadi jangan ada wasit menjadi pemain begitu jadi mudah-mudahan terpilih yang terbaik untuk bangsa dan negara terima kasih terima kasih Pak Tasrik Kusman di Banjarmasin Kalimantan Selatan untuk pendapatan dan selamat pagi Pak menarik tadi dikatakan Pak Tasrik Bang Enban Pak Ondo juga bilang wasit jadi pemain juga ini bagaimana Bang? ya memang makanya harus hati-hati kan sama ketika tahun 2013 ketua mahkamah konstitusi waktu itu Pak Akil ya Akil Mohtar terbukti korupsi kan gitu korupsi nah bahkan tahun 2017 diulangin lagi salah satu anggota Hakim MK Patriaralist Akbar terbukti juga korupsi kan gitu ini 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 yang membuat masyarakat wanti-wanti masyarakat bertanya apa benar Hakim konstitusi Hakim konstitusi itu Hakim MK itu memang mewakili Tuhan di bumi ini kan gitu dan kalau dia mewakili Tuhan berarti dia kan sebetulnya kan sudah selesai dengan dirinya kan masa mewakili Tuhan korupsi kan gitu kan ini kan ini kan ini pertanyaan besar masyarakat inilah yang antara lain membuat masyarakat juga mikir-mikir apa iya bisa kita percaya nih demagai ini kan karena pernah ada sejarah bahkan ketuanya itu cacat dengan nyata ya ya korupsi korupsi kan diikuti lagi beberapa tahun kemudian tahun 2017 yang akhir 2013 Pak Patriaralist Akbar 2017 nah ini kan ini kan membuat tercederai lah apa ini kan berkurang ketika Mahkamah Konstitusi sekarang menyidangkan apa soal usia calon presiden ya kan ya bagaimana bagaimana apa yang dilanggar ketika usia jadi calon presiden 40 tahun apa itu pelanggaran konstitusi kan tidak kan karena tidak melanggar konstitusi mestinya MK jauh-jauh hari sudah menolakan tidak memproses tidak mengadili ini kembalikan aja kepada pembentuk undang-undang DPR sama pemerintah ya bagaimana mereka kan gitu jadi karena ini ini sudah kan bukan ralahnya MK betul tapi ketika ini berlama-lama sehingga orang berusangka jadi berpikir ya jadi mengira mengira-ngira wah ini pasti ada titipan ada sesuatu ada sesuatu ini padahal itu bertentu kan tapi karena rentang waktu yang begitu panjang dan itu berproses sehingga orang makin yakin oh ini titipan nih mana mungkin kan apa yang dia apa yang salah ketika batas usia capersitu 40 tahun kan gak ada yang dilanggar mau berapa tahun juga silahkan aja tapi itu biarlah menjadi ranah dari pembentuk undang-undang tapi ini kan sedang berproses nih itu-itu yang saya mau katakan mahkamah konstitusi juga yang membuat mereka kehilangan kepercayaan kalau dari awal mereka tegas ini bukan ranah makam konstitusi kembalikan biarlah DPR pembentuk undang-undang membahas ini kalau itu terjadi dari awal orang oh trust orang naik lagi objektif nih sehingga apapun yang katakanlah mau diuji uji materi di makam konstitusi orang gak gak ragu tapi sekarang ini asal ada uji materi apa iya nanti ini kan tahun depan 2024 sekretar pemilu kan pasti tidak terhindarkan kan akan ada akan ada ya sekretar antar partai sekretar internal partai bahkan sekretar pilpres iya presiden nah kalau mahkamah konstitusinya itu tidak tidak dipercaya iya bagaimana kita meyakini bahwa hasil akhir dari MK itu betul-betul legitimate kan kembali lagi ke pertanyaan saya sebelum jeda tadi bang kita mau tidak mau harus mengatakan bahwa ketika ketua MK dalam hubungan pribadi personal tentunya adalah adik ipar dari presiden itu yang banyak hinggap di pikiran masyarakat yang membuat orang berpikir bisa tetap netral tidak bisa tetap objektif tidak bisa tidak lepas dari pengaruh presiden karena presidennya adalah abang iparnya itu bisa apa tidak itu bang emang dari pertanyaannya Bung Leo sendiri kan kan muncul ada keraguan kan iya sih kan gak mungkin Bung Leo masyarakat juga bertanya hal yang sama kan berarti ada keraguan nah itu yang saya katakan kan kembali lagi seperti Pak Pak Asurutadi kan gak ada yang salah ketika Pak Asurut ingin menjadi hakim hakim konstitusi gak ada yang salah juga perkawinan antara Pak ketua MKNya dengan adiknya presiden gak ada yang salah gak ada yang dilanggar persoalannya ini kan apa iya ini kan soal apa makanya bahasa Jawa itu yang hanya mungkin yang secara terantara ngono si ngono ning ojo ngono begitu ya begitu ya begitu ya begitu kan artinya kalau memang mereka mau apa itu hari mau apa menikah yaudah dia mengundurkan diri aja dari MK ini sama dengan Pak Asurutadi nantilah setelah priodenya selesai beliau tidak lagi anggota DPR baru kesempatan yang lain dia maju atau sekarang mundur dulu baru kemudian maju kalau sekarang juga mundur pasti orang tidak percaya oh ini kan atur mengatur ini karena terlalu dekat ya mereka mungkin sudah ada kesepakatan saya mundur saya akan apa kan gitu jadi lagi-lagi ini ini yang hilang sekarang ini oke persepsi orang itu akan bisa hilang dengan sendirinya prasangka itu kalau memang putusan-putusan MK tetap menjaga integritas seperti mungkin waktu sistem pemilu itu bang yang orang berpikir ah ini pasti sudah dibawa pengaruh ternyata tidak pertanyaannya bagaimana itu memastikan bahwa satu hakim yang baru ini nanti benar-benar punya integritas bagaimana kita memantau yang kita bahas di bagian berikut pemisah tetap bersama kami editorial Medi Indonesia segera kembali terima kasih pemisah anda masih bersama kami di editorial Medi Indonesia dan kita ada di bagian akhir diskusi kita pagi ini bagaimana soal persepsi itu bisa jadi sejalan dengan kenyataan yang sesungguhnya bisa juga tidak sejalan ketika seorang Anwar Usman adalah ketua MK dalam hubungan personalnya adalah adik ipar dari Presiden Jokowi Dodo tidak ada yang salah dengan itu dan kita harusnya percaya juga saya harusnya percaya juga bahwa MK tetap punya integritas nah pertanyaannya Bang bagaimana kita memastikan delapan orang yang akan menghasilkan satu hakim konstitusi ini menambah kepercayaan kita terhadap MK nah ini kan nanti harus dibuktikan ketika salah seorang yang akan dihasilkan dari pit on properties ini dilantik menjadi hakim MK kan ada waktu yang akan menentukan itu kan tapi kan butuh waktu kita kan betul nah tapi yang yang paling utama sebetulnya ini kan harus kita kembalikan ke perusahaan masyarakat ya baik untuk hakim MK hakim agung misalnya juga KPK dan sebagainya kita kembalikan caranya bagaimana itu yang kita katakan di panselnya panitia seleksi dari awal ya oke kan ada ada pansel biasanya kan panitia seleksi seleksinya kan mereka ini dari awal harus betul-betul menerima atau mencari orang yang memang tepat dan sudah harus dicari tahu siapa sebetulnya orang ini tidak bisa hanya terima laporan atau papernya orang lapar tapi dicari tahu siapa di verifikasi ya bagaimana kiprahnya selama ini bagaimana kiprahnya di masyarakat bagaimana kiprahnya misalnya di profesi dia dan sebagainya kan pernah cacat enggak dan sebagainya nah jadi demikian juga di DPR di DPR juga tidak boleh langsung percaya betul kepada hasil pansel ini DPR juga harus membentuk semua badan tersendiri badan inilah yang terlebih dahulu melakukan katakanlah mencari tahu mengecekan mengintelilah siapa ini yang diluluskan pansel ini bahan ini akan digelar di internal komisi 3 misalnya dibahas ini begini saksi A A, B, dan C itu boleh ada tim seperti itu boleh dan itu tertutup tidak boleh itu dibuka jangan menimbulkan kegaduan lagi jangan menimbulkan kegaduan lagi nah maka itu ketika di apa di ketika acara seperti ini uji kepatutan ini itu sebetulnya tidak perlu lagi mempersoalkan hal-hal seperti itu nah ini sudah yang ini enggak usah lagi yang lebih spesifik ya nah itu udah fokus udah fokus ditemukan misalnya sesuatu coba tolong jelaskan ini jelaskan ini oke jadi itu akan mempermudah nah kalau ini terjadi ini saya harap trust dari masing-masing lembaga-lembaga ini akan meningkat terus tapi kalau tidak anda bisa bayangkan sekarang apapun yang di di apa di 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 uji di MK ini orang terus meragukan sudah punya prasangka sudah punya prasangka ah ini sih apa apa pula urusannya MK menentukan batas usia jadi dalam presiden apa yang ada lagi yang dikerjakan ada yang mengatakan tadi Bu Ong ya mengatakan MK ini sekarang punya pengalaman sejarah Bang memperpanjang umur dan juga memperpendek umur iya makanya ini kan memperpendek ini kan dari yang KPK kemarin masa periodenya memperpanjang memperpanjang iya jadi oleh karena itu memang semua kita harus ikut menjaga iya iya pemerintah iya DPR semua kita jadi karena ini masing-masing kita kan hakim MK ini kan sembilan orang tiga dari MA tiga dari pemerintah tiga dari DPR nah masing-masing ini DPR juga harus betul-betul mempertanggungjawabkan iya tiga usulan mereka iya mahkamah agung juga harus mempertanggungjawabkan pemerintah juga harus mempertanggungjawabkan jangan ada titipan-titipan kenapa yang biasa terjadi ada titipan ini kita loroskan pemerintah menitipkan tiga orang ketiga orang ini sudah diberikan tugas dimikir juga di makam agung iya juga di sistem manufaktur kan ada bang yang istilah garbage in garbage out jadi kalau yang masuknya sampah tidak tersaring keluarnya nanti sampah juga nah bagaimana kita masyarakat bang bisa ikut memastikan saringannya ini benar-benar rapat benar-benar bagus sehingga sampah yang mungkin masuk tidak menjadi lolos dan keluar sampah lagi bang ya biasanya kan masuk ke masyarakat juga kan tidak terlalu mereka hiraukan kan kecuali kalau viral sekarang bagaimana kita mempiralkan ini kan kan tidak mudah juga kan betul biasanya saya lihat masyarakat sudah berbusa-busa menyampaikan masukan tapi karena tidak viral ya gak gak masuk itu sebabnya seringkali ada undang-undang sudah diketok palu masyarakat keberatan akhirnya batal akhirnya pokoknya pokoknya masyarakat keberatan aja demo kalau begitu kan jadi kita berharap betul DPR komisi 3 khususnya benar-benar menyeleksi intinya kita harapkan DPR ini carilah hakim konstitusi yang itu negara awal oke kita kunci itu dan kita coba awasi juga prosesnya bang Ilman Saragi terima kasih sudah hadir di tempat ini selamat pagi bang misalnya cukup sudah nokta hitam mahkamah konstitusi dengan ditangkapnya ketua MK Akil Muhtar dan hakim MK Patrialis Akbar yang ditangkap KPK sebagai peringatan terakhir melalui ketukan palu yang memberikan kepastian hukum keadilan hukum dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat para hakim mahkamah konstitusi berkontribusi besar mengukuhkan tegaknya negara kesatuan Republik Indonesia saya Lunan Samusir berterima kasih Anda sudah menyimak editorial media Indonesia satu pagi ini terus jaga kesehatan Anda terus jaga nurani Anda selamat pagi sampai jumpa terima kasih jelajahi cara baru mendapatkan informasi download Metro TV X10 sekarang selamat menikmati selamat menikmati terima kasih